yuhuuu everyone everybody everybody hello what's up everyone my name is welcome to my channel so di video kali ini gue akan tunjukkan bagaimana cara farming duit yang mungkin banyak dari kalian yang ya bang caranya farming duit bagaimana sih bang oh gue udah saks nih gue nyari duit soap banget di game ini sama sama gue juga awalnya kayak gitu dan gue berpikir gue akan coba cari hal ini jangan oke gue akan tunjukkan cari bagaimana mulai dari ini ini bukan glitch bukan bug tapi gue manfaatin farming jadi bukan nyari glitch silahkan cari aja di youtube lain ya jadi gue nyari farming aja so mulai dari kita well it's a mature game ya oke 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 oh radionya bersih banget so ehm mari kita mulai dengan gua buka map nah disini gua lokasinya di city center corco plaza kalian tinggal tracking aja di sini di waypoint ini kalian tracking kalian pergi kesini kenapa kesini karena disini ada banyak ehm lokasi untuk beli item yaitu itemnya yang berupa apa minuman kaleng jadi kalian beli aja minuman kaleng sebanyak-banyaknya dan disitu banyak banget vendor mesinnya jadi kalian beli dan cari cari yang ini aja nih yang warna kuning dan gua saranin kalian jangan langsung tekan kotak-kotak-kotak-kotak sampai eh lupa eh maksudnya gini kan ini game kan banyak kebak jadi kalian tekan aja sekali kayak gini nah kalau dapet kayak gini ini berarti artinya eh berhasil lagi satu berhasil dua tiga sampai habis kalau bisa sampai habis sok penjualannya kalian beli terus beli terus beli terus beli terus ingat jangan yang ini jangan yang ini tapi tapi yang ini tapi yang ini kenapa yang ini karena nih nantinya akan gua kasih tau ntar kalau kalian udah aja ya beli terus beli terus kalian lihat duit gua berkurang beli terus sampai solot kayak gini baru ambil barang-barangnya ingat ini butuh sekitar 10 sen jika enggak perlu panik sekalian habis beli terus beli terus beli terus lagi lagi terus sampai kalian udah kayak kira ah bukanya udah nggak perlu lagi deh kalau memang udah nggak perlu lagi ya udah terus terus gua saranin sampai solot aja sih dan ingat mencetnya jangan rapid jangan langsung berkejut gitu jangan di tekan begitu tapi tekan pelan-pelan aja karena takutnya ngebug duit kalian habis sampai itemnya nggak keluar kayak gini beli terus beli terus terus oke kayak gitu tadi tuh nggak ada udah nggak dapat lagi tapi gua berkurang kalau udah tau kayak gitu jangan beli ini lagi tapi beli yang warna biru nah yang ini kalau misalnya tadi ini yang ini udah nggak bisa beli yang ini beli terus eh gua nggak ada time skip ya jadi gua akan lakuin gue dengan realnya aja ya waktunya berapa yang gue butuhkan dan ini lagi terus terus kurang lebih dua detik atau satu detik untuk lu neken tombol kotaknya berkali-kali ini terus terus beli terus oke oke sama beli lagi ingat ini cuma 10 cent beli terus terus gue habisin minyaknya ilman kalengnya beli terus beli terus beli terus oke habis beli terus beli terus nah kalau yang kuning habis beli yang biru habis beli terus ngelak Alright terus keluar lagi oh keluar Mas beli terus beli terus lumayan banyak gua dapat juga kalau yang kuning Oh dia nggak jual okeaidu terus Oke, ini masih ada Oke, jadi misalnya nebang Yang ini udah habis Nah, makanya gue cari lokasi Kan ada banyak vendornya Nah, masih ada kan disini Beli lagi Beli terus Beli terus Lagi Pelan-pelan aja Beli terus Beli terus Beli terus Sampai so out Ambil barengnya Oke Beli lagi Ini Beli terus Beli lagi Beli terus Beli lagi Oke, so out Oke Beli terus Beli terus lagi disini Oke Beli lagi disini Beli lagi Terus 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 Beli lagi Terus 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 kalian Oke setelah itu kalian pilih ini pilih gambar kayak kapsul gini lalu cari kaleng ini nih kaleng Nikola Fire misalnya ini kan itu tekan tiga tahan nah lu bakal disemble disemble semuanya aja tekan kotak lagi tekan kode sini nah nanti kalian akan keisi ini uncommon item komponen yaitu baterai-baterai ini yang kita jual kita lagi beli lagi 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 gua tadi tebel lagi sembel kalian beli yang putih putih juga disemble sekalian Oke so kalau udah kayak gitu ya udah selesai Hai ayah pergi ke tempat-tempat eh jump shop atau yang kayak lambang ini lambangnya dolar kayak gini cari lokasi-lokasi kayak gitu kalian pergi ke sini kalian tracking oke selain gua banyak vendor-vendor mesinnya nih kalian gua bisa deket sama lokasi buat jualnya oke gua akan naik motor dan ini gua lakuin di PS4 ya kalau kalian main di PS5 Xbox atau PC bisa jadi jangan khawatir ini gua bikinnya di PS4 tapi kan masih bisa main bisa melakukan farming ini di eh berbagai platform Yeah kalian bisa lihat beberapa fps yang gua mainin dan terlihat banget grafiknya yang bener-bener eh kurang detail masih kurang ini tuh PS4 ini nih gua gak ada gue yang gua skip Oke Ah sampai Nah disini tempatnya kalau ini kalau mau lokasinya Nah ini kalian masuk Gue rendering ya Saya tahu Oke Nah Kalau kalian udah masuk Kalian jual biasa Nah Gue mengingat bahwa ini game Game kayak di Witcher Jadi disini ada vendor dia punya 8.000 Nah kalian cocokin sampai 8.000 Jangan lebih Apa ya Tapi gak bisa mentok nih jual 2.000 2.000 Ini kita cari Ini dapat status Kalau memang mencukupi Nah cukup Artinya kita pas ya Kalau kalian lebih Misalnya kalian punya lebih dari 400 kayak gue Misalnya kalian punya lebih dari 1.000 Nah lihat disini dollarnya kalian dapat berapa Kalau misalnya Eh Kalian misalnya Apa ya Melebihi dari vendor yang kalian punya Kalian Keluar dari Tokonya Setelah kalian keluar dari tokonya Kalian tekan tosspad Lalu skip time Ke 24 jam Setelah itu kalian balik lagi Kalian jual lagi Dan itu aja sih sebenernya Dan itu bukan gak great Tapi itu namanya farming Duit So anyway Itu aja yang bisa gue berikan Jika kalian punya komentar Mengenai video gue kali Soalnya komentar bawah Jangan lupa untuk like Subscribe channel gue Dan Hit notification bell Oke Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video Bye 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 selamat menikmati